Katolik apa protestan? Kristen juga kan, kalau katolik pun Kristen juga Tapi yang Kalau katolik yang Udah termasuk ke Tauhidnya ya, Kristen Tauhid Oh berarti Protestan Ada, kayak vegetarian Dia hanya mengaku satu Tuhan Beda sama Kalau protestan kan beda lagi Ya silahkan Guru-guru Thomas Kaget Kerja bang Bang Thomas janganlah kaget Biasa aja lah bang Bang Maluku silahkan bang Thomas Atau dengan Kak Sintia silahkan juga Beliau mualaf nih Kak Sintia yang titik ini nih Ini ada titik aja Silahkan Kak Sintia Ya kalau mau berdiskusi silahkan Kasih yang senior aja dulu lah Oke Asyap Bang Bang Thomas Bang Nal Bang Nal Sini lagi ramai Oh iya 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 Omi Mijan Dimut aja dulu Omi Mijan Beliau di rumah sakit Lagi Lagi Itu Lagi di rumah sakit Tadi katanya Lagi di rumah sakit Lagi di rumah sakit Lagi di rumah sakit Ya dengan ibadah Sholat Lakukan Ini dia yang memberikannya Bang Nal Matikan minit kan dulu ya Jadi Begitu saudaraku Kalau kami di islam Ya Kami Tidak diajarkan Untuk membunuh Tidak Bahkan membunuh Satu orang Sama dengan membunuh Seluruh manusia Ada persepsi demikian Bahwa islam itu teroris Katanya Islam itu apa Ingat Media Media kita sekarang ini Dikuasa Ibarat Tentangmu Ya Adanya Teroris Teroris Mereka sebagai bagian itu Hanya membelah agama Membelah diri Membelah diri Dan itu Sebahagian juga Ada Dari islam itu Yang merasa tersepit Sehingga Melakukan Yang membuat demikian Ya Ada dalam Menafsir Menafsir ayat Al-Quran itu Berbeda Menafsirkannya Ya Tetapi Kita tidak Pungkiri Ya Tidak Kita tidak Pungkiri Ada sebagian Yang menelah Al-Quran itu Secara berbeda Penafsirannya Daripada Pemikiran mereka sendiri Tetapi Kita yang di Indonesia ini Masih Mengakui Al-usunawal Jamaah Ya Al-usunawal Jamaah Yang berpegang Teguh kepada Firman dan Hadis Ya Jadi Bagi kita Belum ada yang Istilahnya Melenceng Daripada Karidor itu Ya Karidor yang Diajarkan oleh Rasulullah Dalam Ya Bermu'amalah Dan Hubungan Dengan agama Agama lain Begitu Tidak Tidak Dibinarkan kami Untuk Membunuh Atau Mengapa Agama kami Memaksakan Karena Di dalam Islam Tidak ada Paksaan Saudaraku Tidak ada Paksaan Untuk Memaksakan Agama Kepada Orang lain Tidak ada Ya Semua Orang-orang Ya Yang Memasuki Islam Atau Mu'allah Ya Itu Tidak ada Paksaan Mereka Dengan Sukarela Ikhlas Hati Mengakui Seendainya Anda Nanti Bersahadat Aku Ingin Menerangkan Sedikit Fikih Daripada Sahadat Sahadat Itu Bukan Semata-mata Pandangan Mata Kita Penyaksian Dari Pandangan Mata Kita Itu Bukan Persaksian Disitu Aku Bersaksi Bersaksi Bukan Dengan Mata Johir Tetapi Dengan Pembahaman Batin Kita Mengakui Bahwa Adanya Esensi Sang Pencipta Makanya Ashadu Katanya Mulut Kita Mengucapkan Ashadu Hati Kita Menggenggam Adanya Ikrar Hati Dan Batin Kita Akan Penghambaan Diri Kita Kepada Sang Pencipta Yang Memang Harus Kita Yakini Bahwa Dia Itu Ada Dan Esensinya Tetap Berlaku Bagi Kita Sendir Jadi Disitu Ashadu Itu Peyakinan Mulut Kita Mengucapkan Ashadu Mulut Kita Mengucapkan Kalimat Batin Kita Mengakui Bahwa Ya Ada Persaksian Bukan Bukan Dengan Mata Tetapi Pengakuan Dengan Kebatinan Makanya Sering Apa Kita Katakan Kita Sebenarnya Bukan Ahli Atau Saksi Ya Bukan Saksi Disini Bukan Saksi Melihat Bukan Tetapi Disini Saksi Ahli Saksi Ahli Melalui Pendalaman Pengenalan Allah Itu Melalui Pendalaman Jadi Saksi Ahli Itu Kan Enggak Menyaksikan Kejadian Tetapi Bisa Menggambarkan Kejadian Itu Melalui Pemahaman Dan Keilmuan Gitu Nah Disitu Jadi Disini Kalimatullah Sahadat Ini Persaksian Melalui Saksi Ahli Gitu Dengan Pemikiran Dan Persaksian Tentang Rasulullah Yang Memberikan Karidor 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 Pemikiran Kita Untuk Memahami Dan Mengenal Allah Itu Begitu Kira-kira Bang Thomas Silahkan Bang Thomas Tambahin Kalau ada Yang bertanya Kalau ada Yang perlu Ditanya Silahkan Bang Terus Gimana Tangkapannya Terkait Pelaku-pelaku Bom Di Indonesia Yang Notabennya Kan Mereka Juga Muslim Dan Sudah Dihukum Bahkan Sudah Dilepas Coba Tanggapan Jadi Begini Ada Satu Orang Sama Dengan Namaku Juga Si Ali Samudera Yang Ali Samudera Ya Itu Jadi Dia Menerangkan Memang Ada Doktrin Doktrin Pemahaman Atau Penafsiran Penafsiran Berbeda Dari Ini Si Pelaku Yang Menengatarakannya Maka Jadi Sekarang Dia Menerangkan Bahwa Adanya Misalnya Dari Kumpulan Kumpulan Jamaah Islamia Jamaah Ini Yang Kumpulannya Ingin Di Dalam Memaknai Kata Jihad Kata Jihad Karena Di Dalam Kata Jihad Ini Salah Menafsirkan Padahal Salah Menafsirkan Kalimat Jihad Sehingga Mereka Termotivasi Untuk Melakukan Melakukan Perbuatan Karena Memang Sasaran Menurut Pengakuan Si Ali Ali Imran Tadi Pengakuan Dia Sasaran Yang Mereka Tuju Adalah Tempat Tempat Maksiyah Tempat Tempat Memang Bertentangan Dengan Aturan Syariat Agama Jadi Disini Mereka Menafsirkan Kata Jihad Itu Memberantas Amar Mahruf Nahimungkar Itu Dengan Berbeda Tetapi Jika Kita Di dalam Merunut Semua Ini Jihad Yang Sebenarnya Bagi Seorang Laki Laki Jihad Ada Jihad Yang Paling Dekat Sama Pahalanya Dengan Pahala Jihad Mati Di Badan Perang Apa Itu Mencari Nafkah Mencari Nafkah Bagi Seorang Laki Laki Memberi Nafkah Keluarganya Itu Jihad Jihad Yang Paling Dekat Kepada Seorang Laki Laki Mencari Nafkah Jika Dia Mati Di Dalam Mencari Nafkah Berjuang Demi Mencari Nafkah Untuk Anak Keluarga Anak Istrinya Di 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 Dia Dia Juga Mendapat Pahala Jihad Sama Seperti Jihad Di Medan Perang Tak Perlu Dia Membunuh Atau Apa Segala Macam Dengan Itu Juga Dia Memberi Makna Jihad Itu Tadi Tetapi Dalam Penafsiran Orang Orang Salah Menafsirkan Daripada Itu Di 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 Makanya Di Al-Quran Ini Ada Sebahagian Orang Salah Menafsirkan Tidak Satu Paham Maksudnya Tidak Satu Paham Menafsirkan Itu Secara Pribadi Secara Pribadi Tidak Mengikuti Atau Pribadi Segelintir Orang Sekelompok Orang Jadi Kalau Kami Di Dalam Aslu Sunnah Wal Jamaah Yang Bukan Daripada Jamaah Islam Tadi Setiap Dari Kami Menggali Isi Al-Quran Menerjemahkan Al-Quran Kami Diperlukan Idzimah Ya Daripada Alim Ulama Menerjemahkan Bagaimana Penafsiran Penafsiran Daripada Ayat Ayat Al-Quran Secara Utuh Jika Ada Keraguan Kami Lebih Mencenderung Ya Menjauhinya Menjauhinya Ya Ada misalnya Subhad Dalam Hukum kami Islam Ada kalimat Subhad Artinya Tidak Jelas Hukumnya Atau Ketentuannya Sehingga Kami Harus Menjauhinya Makanya Rasulullah Kami Berpatokan Apabila Kami Menembuhkan Subhad Maka Kamu Jauhkan Kami Menjauhkan Perkara-perkara Yang Subhad Atau Meragukan Gitu Nah Bagus Kami Meninggalkannya Begitu Jadi Itu Itulah Pertanggungjawaban Apanya Ada Orang-orang Dari Kelompok-kelompok Sebahagian Yang Mengaku Islam Dalam Menafsirkan Ini Berbeda Begitu Tangkapan Aku Ya Silahkan Cuma Itulah Mungkin Karena Saya ikutin Narasi Abang Karena Masalah Tafsir Sehingga Banyak Korban Ya Kita Paham Korban Meninggal Ini Bagaimana Sedihnya Keluarganya Kan Begitu Yang Gak Gak Bisa Mereka Lupakan Seumur Hidup Hanya Gara Gara Tafsir Salah Menafsirkan Ya Salah Memahami Jadi Mereka Begini Mereka Interin Mereka Sendiri Ya Interin Mereka Saling Berkelompok Gitu Ya Kan Interin Mereka Itu Bukan Secara Global Gitu Bukan Secara Global Secara Interin Mereka Mengutip Sana Mengutip Sini Gitu Ya Ya Disitu Dia Jadi Kalau Halusun Awal Jamaah Udah Secara Global Dia Kita Pahami Halusun Awal Jamaah Silahkan Bang Artinya Bukan Hanya Indonesia Saya Tadi Kan Memberikan Contoh Tapi Kita Sama-sama Mengetahui Bahwa Kelompok-kelompok Teroris Banyak Juga Seperti Di Filipin Seperti Di Mana Saya Tidak Hapal Tapi Begitu Banyak Contohnya Seperti Sekarang Yang Lagi Seperti Di Apa Di Pelistin Sama Israel Kita Pun Kita Umat Pelistin Sangat Begitu Sedih Sebenarnya Adanya Kejadian Kejadian Bacanya Itu Pak Ya Disingkat Itu Baca IS Sama PL Aja Pak Kalau Masalah Yang Disono Itu Soalnya Takurung Kat Dibnet Nanti Enggak Boleh Oke Jadi Begini Bang Kita Harus Sudah Mendapat Informasi Jangan Sipotong Potong Ya Harus Kita Dapatkan Informasi Secara Kurat Jadi Kalau Tentang Filipina Filipina Itu Suku Moro Itu Suku Utama Di Sana Suku Yang Merioritas Islam Ya Suku Moro Itu Abu Sayyab Itu Memang Mereka Adalah Penduduk Disitu Penduduk Islam Tentunya Ada Kekangan Politik Atau Apa Yang Memicu Mereka Melakukan Gerakan Atau Hukum Mungkin Yang Gimana Tidak Bisa Diterima Mereka Ya Sehingga Adanya Timbul Perlawanan Baik Secara Gerilya Maupun Ya Secara Gimana Ya Secara Teroris Yang Dianggap Diklaim Ya Kalimat Teroris Ini Kita Terjemahkan Bukan Secara Global Kita Terjemahkan Teroris Bahkan Orang Yang Membela Dirinya Sekarang Ini Dikaterigon Membela Dirinya Dikategorikan Seorang Teroris Ya Contoh Anda Kesamping Kita Tidak Mengisampingkan Rohingnya Yang Kemarin Mendarat Di Bumi Aceh Ini Mereka Diusir Mereka Diusir Daripada Tanah Leluhur Mereka Negeri Mereka Sendiri Diintimidasi Mereka Di Negaranya Seumpamanya Mereka Berontak Melawan Kepada Pemerintahan Yang Yang Sah Disitu Apakah Mereka Akan Diklaim Sebagai Orang Teroris Apakah Apakah Mereka Diklaim Sebagai Orang Terakhir Juga Bentara Pak Anggu Sebentar Emang Pak Fazel Aku Tadi Masuk Pak Fazel Masuk Lagi Jadi Aku Pamit Lagi Karena Aku Kena Alergi Disini Lagi Panas Jadi Aku Ruam Ruam Aku Barusan Disuntik Dulu Silahkan Lanjut Nanti Kita Lanjut Lagi Oke Makasih Makasih Bu Umi Aja Panggil Umi Aja Kalau Enggak Kalau Enggak Mak Gitu Jangan Lagi Mudah-mudahan Cepat Sembuh Ya Karena Panas Disini Jadi Umi Alergi Udara Panas Jadi Kaki Tangan Itu Ruam Ruam Yang Keringat Yang Bukan Yang Keringat Oh Gitu Ya Jadi Begitu Juga Lah Aku Tanpa Mengungkap Luka Lama Kami Dari Aceh Ya Mungkin Bang Thomas Juga Sama Dari Aceh Ya Antara Keseimbangan Atau Keinginan Kami Dulu Ya Di Aceh Ini Bisa Jadi Mungkin Kami Dianggap Extremis GPK Atau Apa Ya Kan Itu Penamaan Namanya Media Ya Kan Tetapi Intinya Ya Harus Kita Lihat Daripada Kultur Atau Sejarah Histori Daripada Suatu Kejadian Itu Contoh Contoh Yang Di PL Mungkin Sama Kita Juga Menyadari Mengetahui Sejarah Kapan Mereka Menjandar Di sana Kapan Mereka Menguasai Bahkan Menguasai Air Air Yang Membesar Yang Kita Bilang Sebagai Vitalnya Kehidupan Di Tanah PL Itu Kan Air Itu Berasal Daripada Air Itu Kan Dari Jionis Jadi Saat Jionis Itu Menahan Atau Mengintimidasi Penduduk Penduduk Yang Notabene Asli Penduduk Di Sana Sedangkan Mereka Ini Orang Jionis Ini Datangnya Setelah Perang Dunia Kedua Ke Sana Mereka Hanya Diberi Menompang Tetapi Sekarang Sudah Menguasai Bahkan Ingin Mencaplok Wilayah Wilayah Yang Dikultuskan Oleh Agama Agama Seluruh Dunia Contoh Ya Masjidil Aksok Yang Dikorek Di Apa Digali Digali Ya Entah Apa Yang Mereka Cari Ya Jadi Jelas Air Yang Di Sana Yang Yang Ya Dikuasai Nama Mereka Sebagai Sumber Kehidupan Dikuasai Sama Jionis Jadi Perlawanan Perlawanan Itu Ya Harus Kita Maknai Adalah Pembelaan Diri Ya Pembelaan Diri Notabene Mereka Membela Diri Mereka Jadi Tentang Misalnya Irak Permisi Irak Permisi Oh Kak Sintia Mohon Izin Ini Bang Dewa Mau Naik Boleh Nggak Digantin Kak Sintia Ya Nggak Apa Ya Oke Mau Turun Sendiri Apa Gimana Ini Ada Bang Lewa Di Bawah Oke Loncat Jangan Patah kaki Nanti Jangan Jangan Ngelompat Pelan Pelan Turun Tengkanya Waalaikumsalam 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 Sebelum Iya Iya Syukuran Syukuran Nah Jadi Ini Gini Bentar Bang Singa Kak Sintia Jangan Diturunkan Belum Mau Awaf Pagi Ini Jadi Lebih Baik Kalau Lagi Ada Yang Belajar Nggak Usah Diturunkan Oh Gitu Oke Siap Siap Kak Sintia Nggak Aduh Bang Singa Sang Singa Kok Muncul Di Bawah Aduh Komal Host Tinggal Oke Siap Siap Mana Mana Kak Sintia Tadi Kabur Jadi Tentang Irak Irak Dulunya Diisukan Sebagai Senjata Biologis Menyimpan Senjata Biologis Dan Kimia Ini Peran Media Sampai Hancurnya Negara Irak Itu Karena Media Nyatanya Faktanya Tidak Ditemukan Apapun Tidak Ditemukan Apapun Jadi Tujuan Utama Mengombar Amber Media Untuk Apa Untuk Mengerus Harta Kekayaan Mengerus Harta Kekayaan Dengan Menjajah Dengan Politik Menjajah Dengan Politik Ya Ini Tujuannya Jadi Apakah Kita Harus Berdiam Diri Saat Negara Kita Sumpamanya Indonesia Ini Juga Ya Ya Kita Dulunya Pernah Di Embargo Kenapa Kita Di Embargo Karena Tidak Mau Meneruti Kehendak Mereka Kita Tidak Dibolehkan Beli Senjata Tidak Dibolehkan Apa Ya Kenapa Orang-orang Berkuasa Ini Dengan Memegang Media Mereka Bebas Mem Politisasi Mem Politisasi Ya Dunia Ini Dengan Media Sebenarnya Media Inilah Yang Menghancurkan Timbulnya Perlawanan Perlawanan Ya Bahkan Dideskreditkan Sebagai Teroris Padahal Dia Sendiri Membela Negaranya Membela Tanah Leluhurnya Nah Di Dalam Islam Dikatakan Ya Kita Itu Dilarang Kecuali Kita Itu Diusir Daripada Tanah Kita Islam Diajarkan Untuk Menerima Orang Lain Menerima Keyakinan Orang Lain Dan Tidak Pernah Memaksakan Untuk Memeluk Agama Tidak Islam Tidak Pernah Diajarkan Dengan Pedang Islam Tidak Diajarkan Dengan Berperang Tetapi Saat Dia Diserang Kami Wajar Dan Wajib Membela Negara Kami Contoh Indonesia Ini Dulunya Diserang Di Indonesia Ini Dijajah 350 Tahun Oleh Belanda Apakah Di Indonesia Ini Dulunya Ini Adalah Negara Belanda Tidak Apakah Di Indonesia Ini Dulunya Negara Apa Negara Kristen Tidak Indonesia Ini Duluan Ada Islam Ya Islam Itu Yang Lebih Dulu Ada Di Nusantara Ini Sesama Ulama Ulamanya Membentuk Kesatuan Untuk Melawan Penjajahan Demikian Juga Karena Membela Tanah Air Membela Negaranya Dulu Dicap Pejuang Pejuang RA Dicap Sebagai Ekstremis Teroris Ekstremis Untuk Mengah Padahal Dia Membela Negaranya Demikian Juga Negara Negara Lain Lain Jadi Jangan Disalah Artikan Media Itu Tidak Semuanya Benar Media Itu Hanya Buntuk Propaganda Jionis Melakukan Ya Melakukan Diskriminasi Terhadap Orang Orang Muslim Begitu Tapi Ada yang Mau saya Tanya Boleh Ya Bang Yang Bapak Ter Ya Pengen Cihat Tanya Mau Dilanjut Tadi Tadi Tidak Iya Jadi Ingin Saya Tahu Karena Memang Terserang Aja Karena Perbedaan Antara Kristen Dengan Muslim Kan Tentu Sangat Banyak Perbedaannya Jadi Saya Memang Tidak Mengetahui Kalau Ajaran Muslim Saya Tidak Tahu Sama Sekali Memang Tidak Belajar Tidak Saya Pelajari Begitulah Jadi Sebetulnya Gini Pak Yang Teman-teman Kristen Sebut Dengan Yesus Itu Dia Bukan Seorang Yunani Bukan Juga Seorang Arab Dia Seorang Yahudi Suaranya Jauh Enggak Mantap Mantap Silahkan Silahkan Yesus Yang disebut Dalam Bible Itu Bukan Seorang Yunani Yang disebut Dalam Al-Quran Bukan Seorang Arab Tapi Dia Seorang Yahudi Namanya Sendiri Itu Namanya Yesua Sebut Sebut Dengan Yesua Atau Kalau Di Dalam Bahasa Kesehariannya Aiso Kenapa Ke Dalam Al-Quran Jadi Isa Karena Dalam Al-Quran Tidak Memiliki Konsonan Huruf O Seperti Itu Kok Hampir Sama Ya Iya Karena Arab Baramaik Dan Ibrani Itu Satu Rumpun Bahasa Semitik Seperti Itu Apalagi Kalau Teman-teman Kristen Meyakini Kalau Isa Yang Yesus Yang dimaksud Itu adalah Orang Yahudi Yang Tidak Pernah Dituhankan Oleh Orang Yahudi Bahkan Jangankan Dituhankan Kemesiasannya Pun oleh Orang Yahudi Ditolak Dan Ini Yang Tidak Disetujui Oleh Umat Islam Ya Jadi Kerasulannya Pun Ditolak Karena Bagi Orang Yahudi Mengenai Tentang Apa Namanya Silsilah Atau Nasab Itu Benar-benar Patrialis Jadi Benar-benar Harus Mewarisi Darah Dari Ayah Nah Seperti Di dalam Matius Pesal 1 Ayat 1 Kalau kita Lihat Kisah Tentang Yesus Ini Sil-sil Inilah Sil-silah Yesus Anak Daud Anak Abraham Ternyata Kalau kita Lihat Sil-silah Sampai Kepada Yusuf Yang Menikah Dengan Maria Yang Mengahirkan Yesus Kan Begitu Di ayat 17 Seperti Itu Jadi Tadi Kembali Ulmi Kepengajaran Antara Yesus Atau Yesuah Ya Kita Pakai Nama Yesuah Mas Yang Teman-teman Sebut Kristus Jadi Dia Hanyalah Nabi Seperti Apa yang Ada Di dalam Bible Inilah Ini Mereka Menyebutnya Yesus Yesus Nabi Dari Nazaret Di Galilee Jadi Yesus Itu Hanya Seorang Nabi Dan Utusan Dari Mana Ayatnya Utusan Banyak Dia Utusan 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 Nanti Silahkan Pak Pazel Baca Di dalam Yohanas 17 Tadi Itu Banyak Sekali Ya Di dalam Yohanas 17 Aja Kalau tidak Salah Antara 6 Sampai 5 Kali Yesus Menyebut Utusan Nah Seperti Jadi Tadi Persamaannya Apa Sih Ajaran Yesus Dengan Al-Quran Contohnya Gini Di dalam Al-Quran Isalmas Ini Lahir Dari Seorang Wanita Suci Sama Dengan Apa Yang Tertulis Di dalam Bible Bahwa Yesus Terlahir Dari Seorang Wanita Suci Apa Ayat Di dalam Al-Quran Itu Ada Di Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat Ke 42 Dan Ingatlah Ketika Malaikat Jibril Berkata Hai Mariam Sesungguhnya Allah Telah Memilih Kamu Mensucikan Kamu Dan Melebihkan Kamu Atas Segala Wanita Di Dunia Yang Sesama Dengan Kamu Kemudian Di Dalam Bible Itu Ada Di Dalam Lukas Pasal Satu Ayat Satu Dari 34 Sampai 35 Dikatakan Di Sana Hai Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal itu Mungkin Bisa Terjadi Karena Aku Belum Bersuami A 35 Malaikat Itu Kepada Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Sebab Itu Anak Yang Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Nah Itu Jadi Dari Situ Saja Sudah Sama Tentang Isa Kemudian Kunjungan Malaikat Jibril Kepada Maria Untuk Sama Memberitakan Kehamilan Isa Masih Kalau Di Dalam Al-Quran Di Dalam Bible Juga Pada Saat Gabriel Datang Itu Mengabarkan Akan Mengandung Seorang Anak Laki Laki Kalau Di Dalam Al-Quran Ini Dikatakan Seperti Maka Mengadakan Tabir Yang Melindungi Diri Mereka Lalu Kami Mengutus Roh Kami Kepada Kepadanya Maka Menjelma Di Hadapannya Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Ini Malikat Jibril Mariam Berkata Sesungguhnya Aku Berlindung Daripadamu Kepada Tuhan Yang Maha Pemurah Jika Kamu Seorang Yang Bertakwa Lalu Jibril Berkata Sesungguhnya Aku Hanyalah Seorang Utusan Seorang Baik Laki Laki Yang Kemudian Diberi Nama Yesus Ini Ada Di Dalam Lukas Lukas Pasal 1 Ayat 26 Sampai Dengan 31 Pasal Dari Ayat 26 Dalam Bulan Ke 6 Allah Menyeru Malaikat Gabriel Pergi Ke Sebuah Kota Di Galilia Namanya Nazaret Kepada Seorang Perawan Yang Bertunangan Dengan Seorang Yang Yusuf Dari Keluarga Daud Nama Perawan Maria Ketika Malaikat Masuk Rumah Maria Berkata Salam Hai Engkau Yang Dikaruniai Tuhan Yang Dikaruniai Tuhan Menyertai Engkau Maria Terkejut Mendengar Perkataan Itu Lalu Bertanya Di Dalam Hatinya Apakah Arti Salam Itu Kata Maria Kepadanya Jangan Takut Hai Maaf Kata Jibril Atau Kata Gabriel Kepadanya Jangan Takut Maria Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Allah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Seorang Anak Laki Laki Dan Lakna Engkau Beri Nama Yesus Jadi Sama Tentang Kisah Kelahirannya Sama Kemudian Selain Itu Di Dalam Al-Quran Pemberian Nama Isa Al-Masih Ini Di Dalam Al-Quran Datangnya Melalui Wahyu Yang Dibawa Oleh Malaikat Jibril Ini Di Dalam Surat Ali Imran Ayat Ke 45 Allah Berfirman Ingatlah Ketika Malaikat Berkata Hai Mariam Sesungguhnya Allah Menggembirakan Kamu Dengan Kelahiran Seorang Putra Yang Diciptakan Dengan Kalimatnya Atau Kalimat Yang Datang Daripadanya Ini Kalau Di Dalam Bible Itu Firman Kalimatnya Itu Firman Yang Datang Daripadanya Namanya Al-Masih Putra Mariam Seorang Terkemuka Di Dunia Dan Termasuk Orang Yang Yang Didekatkan Kepada Allah Kemudian Di Dalam Injil Itu Nama Yesus Sama Merupakan Wahyu Tadi Di Dalam Lukas 1 30 Sampai 31 Kata Malaikat Itu Kepadanya Jangan Takut Hai Maria Sebab Engkau Beroleh Karunia Di Hadapan Allah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Seorang Anak Laki Laki Dan Menghendak Engkau Beri Nama Dia Yesus Jadi Kedua Firman Daripada Allah Nah Kemudian Di Dalam Al-Quran Isa Juga Memiliki Mujizat Mujizat Diantaranya Mujizat Yang Paling Dikenal Itu Adalah Menghidupkan Yang Telah Mati Atau Yang Disebut Dengan Siapa Kalau Dalam Bible Lazarus Ini Dibenarkan Di Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 49 Allah Berfirman Dan Sebagai Rasul Kepada Bani Israel Yang Berkata Kepada Dari Tuhan Mu Yaitu Aku Membuat Kamu Maaf Yaitu Aku Membuat Untuk Kamu Dari Tanah Berbentuk Burung Kemudian Aku Meniupnya Maka Menjadi Sokar Burung Dengan Seizin Allah Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Dari Lahirnya Dan Orang Yang Buta Dan Orang Yang Berpenyakit Sopak Sopak Ini Sampar Dan Aku Menghidupkan Orang Mati Dengan Seizin Allah Dan Aku Kabarkan Kepadamu Apa Yang Kamu Makan Dan Apa Yang Kamu Simpan Di Rumah Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Suatu Tanda Kebesaran Kerasulanku Bagimu Jika Kamu Sungguh Menerimanya Kemudian Di dalam Injil Tertulis Muzidat Yang Dimiliki Oleh Yesus Itu Adalah Menghidupkan Lazarus Ini Ada Di Dalam Bentar Ya Di Dalam Yohanas Yohana 11 Dari 39 Sampai Dengan 44 Nah Ini Kita Baca Kata Yesus Angkat Batu Itu Marta Saudara Orang Yang Meninggal Itu Berkata Tuhan Dia Sudah Berbau Sebab Sudah Empat Hari Dia Mati Kemudian Jawab Yesus Bukankah Sudah Kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau Percaya Aku Akanku Lihatkan Kemuliaan Allah Akan Kulihatkan Kemuliaan Allah Bukan Kemuliaanku Maka Mereka Mengangkat Batu Itu Lalu Yesus Mengadah Ke Langit Dan Berkata Dan Berdoa Bapak Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku Kemudian Lihat Patu Aku Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Berdiri Sini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Marilah Keluar Pat-patnya Orang Yang Telah Mati Itu Datang Keluar Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kapan Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Peluh Kata Yesus Kepada Mereka Bukalah Kain Kain Itu Dan Biarkan Dia Pergi Jadi Jelas Sama Baik Dari Sisi Muziza Dari Sisi Pengajaran Semua Sama Lalu Apa Yang Membedakan Silahkan Pak Pazel Tadi Yang Apa Yang Mau saya Tanya Kelanjutannya Terkait Dengan Ini Memang Karena Saya Tidak Tahu Terkait Dengan Sholat Sholat Yang Dilakukan Oleh Umat Muslim Apakah Sholat Itu Perintah Sholat Itu Dari Al-Quran Atau Dari Hadis Itu Bun Perintah Sholat Ini Jelas Ini Perintah Yang Paling Utama Karena Perintah Perintah Yang Lain Contohnya Naik Haji Puasa Itu Datangnya Melalui Penyampaian Sang Pengantara Yaitu Malaikat Jibril Perintah Allah Itu Tidak Lain Pada Saat Perintah Yang Lain Tetapi Berbeda Dengan Perintah Sholat Itu Langsung Allah Sendiri Yang Memerintahkan Tentang Perintah Sholat Ini Allah Sendiri Yang Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Tanpa Perantara Sang Penyampaian Atau Malikat Jibril Ini Terjadi Pada Saat Nabi Muhammad Melakukan Isra Miraj Seperti Itu Jadi Datangnya Langsung Kalau Sholat Di Dalam Al-Quran Dan Datangnya Daripada Allah Itu Di Al-Quran Ya Bun Di Al-Quran Di hadis Ya Al-Quran Itu Di dalam Al-Baqarah 43 Itu Langsung Ya Tapi Banyak Ada Beberapa Ayat Di dalam Al-Quran Misalkan Di dalam Al-Azhan 56 Kemudian Al-Isra 78 Kemudian Anissa 103 Al-Hud Ayat 114 Banyak Itu Ayatnya Jadi Sholat Itu Ada Bagi Umat Islam Adalah Ibadah Yang Paling Utama Gitu Ya 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 Sebetulnya Apa yang Dilakukan oleh Umat Islam Dilakukan oleh Yesus Bahkan Bukan hanya Yesus Semua Nabi Juga Sholat Oh Gitu Ya Betul Jadi Jadi Kalau Misalkan Mau Tempat Tempat Kelahiran Biasanya Ini Teman-teman Kristen Ngambil Katanya Kalau Apa Namanya Di dalam Al-Quran Itu kan Di bawah pun Kurma Oh Jelas Dalilnya Kalau di dalam Al-Quran Di mana Tempatnya Kalau Yesus Kan lahir Di kandang Domba Justru Yang tidak Ada Tidak Pernah Umitemukan Di dalam Bible Yang Menyatakan Bahwa Yesus Lahir di kandang Domba Gak Ada Coba Silahkan Tunjukkan Kalau ada Sampai Sampai Berani Kalau Teman-teman Kristen Bisa Menunjukkan Dari dalam Bible Kalau Yesus Dinyatakan Lahir di kandang Domba Saya beli Ayat Itu Satu Juta Sekarang Juga Saya Bayar Jadi Sebenarnya Memang Kalau Kalau Dikatakan Lahir di kandang Domba Memang Tidak Ada Tidak Ada Mungkin Penafsiran Sebagian Saja Mungkin Itu Memang Tidak Ada Di 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 Kandang Tidak Ada Secara Spesifik Memang Kandang Dan Kita Tidak Banta Itu Cuma Kalaupun Misalnya Ada Yang Menyebut Di Kandang Domba Saya Kira Kita Tidak Bisa Juga Mengeneralisir Bahwa Itu Pengakuan Kristen Tidak Bisa Juga Sama Seperti Muslim Juga Kan Tidak Semua Juga Umat Muslim Itu Pandai Tentang Al-Quran Pasti Ketika Ditanya Mungkin Bisa Juga Mungkin Salah Menyampaikan Salah Memberitahukan Seperti Itu Rasa Yang Begituan Jadi Kalau Ada Yang Salah Menyampaikan Misalnya Umat Islam Tidak Bisa Juga Lom Kita Mengeneralisir Bahwa Islam Itu Begini Enggak Juga Kan Bisa Aja Cocok Kan Sebentar Kalau Yang Ada Yang Ada Di Dalam Bible Itu Justru Setelah Setelah Perawan Perawan Suci Melahirkan Anak Yang Laki Laki Kemudian Dia Membungkus Dengan Kain Lampin Dan Diletakkan Di atas Palungan Palungan Ini Mungkin Ini Yang Dikatakan Karena Palungan Ini Adalah Sejenis Tempat Untuk Minum Binatang Ternak Yang Sudah Tidak Digunakan Karena Tidak Mungkin Yesus Bayi Diletakkan Di tempat Minum Binatang Ternak Yang Mesti Digunakan Gitu Kan Bisa Tenggelam Anak Kalau Ditaruh Di dalam Palungan Yang Mesti Digunakan Ini Jelas Palungan Yang Sudah Tidak Digunakan Makanya Disana Digunakan Untuk Tempat Menidurkan Bayi Yesus Seperti Itu Jadi Tidak Ada Kalau Di dalam Di dalam Di kandang Domba Itu Tidak Ada Itu Ya Hanya Penambahan Penambahan Saja Atau Itu Merupaan Apa Ya Namanya Itu Asumsi Asumsi Yang Liar Seperti Itu Karena Yang Ada Pun Disana Dikatakan Setelah Melahirkan Setelah Maria Melahirkan Setelah Perawan Itu Melahirkan Anaknya Yang Laki Laki Maka Dia Membukus Dengan Kain Lampin Dan Diletakkan Di Atas Palungan Jadi Bukan Tempatnya Ya Kalau Di dalam Al-Quran Jelas Ya Bahwa Mariam Ini Melahirkan Nabi Isa Ini Di Baitul Lahim Baitul Lahim Ini Sama Dengan Bethlehem Ya Sebuah Kota Yang Terletak Kurang Lebih Sekitar 95 Kilo Ya Menambahin Sedikit Konfrontasi Sedikit Ya Jadi Jika kita Runut Daripada Cerita-cerita Ini Bahkan Yang Kita Ambilkan Data-data Dari Kelahiran Yesus Ini Berasal Daripada Lukas Lukas Ini Sebenarnya Juga Bukan Sasti Utama Bahkan Tidak Sejaman Ya Tidak Sejaman Dengan Yesus Itu Sendiri Dia Hanya Mendapat Cerita-cerita Atau Pen Keterangan Keterangan Dari Orang Yang Dia Tanya Lukas Di dalam Lukas Satu Ayat Satu Dia Itu Mendapatkan Memberikan Suatu Penulisan Keterangan Kepada Satu Orang Yang Raja Gitu Ya Kan Yang Dia Tuliskan Ini Berita-berita Ini Dia Sebenarnya Adalah Wartawan Yang Tidak Notabene Menyaksikan Atau Mendapatkan Pengetahuan Pengetahuan Jadi Bukan Pengetahuan Itu Bukan Pengetahuan Ya Bang Agus Supaya Nanti Jadi Biar Sumbernya Jelas Nah Betul Sebetulnya Berita Tentang Kelahiran Yesus Kalau Di dalam Bible Itu Datangnya Dari Lukas Sementara Kita Harus Tahu Dulu Siapa Ini Lukas Apakah Lukas Itu Murid Yesus Atau Bukan Kan Begitu Lukas Ini Seorang Goyim Dia Seorang Antioquia Lukas Ini Non Yahudi Bahkan Dia Sendiri Menjadi Seorang Kristen Mengikuti Pengajaran Paulus Itu Pada Misi Paulus Yang Kedua Diterol Sasia Nah Nah Sekarang Apakah Lukas Benar Nggak Lukas Itu Menuliskan Apa Yang Ditulis Itu Notulen Pribadi Juru Tulis Pribadinya Paulus Karena Dia Pintar Dia Seorang Dokter Dan Karena Paulus Ini Mempunyai Penyakit Kronis Akhirnya Lukas Juga Dijadikan Dokter Pribadi Paulus Dokter Pribadi Paulus Nah Bisa Kita Lihat Apa Yang Sebetulnya Yang Dituliskan Lukas Ini Betulkah Untuk Sebagai Bahan Referensi Untuk Kitab Suci Atau Untuk Yang Lain Jadi Lukas Sebetulnya Dia Tidak Berniat Menuliskan Kitab Suci Coba Kita Lihat Kita Buktikan Bentar Lukas Opening Lukas Ayat 1 Sampai Dengan 4 Bentar Umi Buka dulu Biar kita Baca Bareng Bareng Supaya Ini Kita Buka Kita Baca Bareng Bareng Ini Buka Opening Lukas Apakah Benar Lukas Ini Menuliskan Untuk Dijadikan Kitab Suci Ini Opening Lukas Pendahuluan Muka Dimah Teofilus Yang Mulia Banyak Orang Telah Berusaha Menyusun Suatu Berita Tentang Peristiwa Peristiwa Yang Telah Terjadi Di Antara Kita Seperti Yang Disampaikan Mereka Kepada Kita Oleh Mereka Yang Dari Semula Adalah Saksi Mata Dan Pelayan Firman Karena Itu Setelah Aku Menyelidiki Segala Peristiwa Itu Dengan Saksama Dari Asam Mulanya Aku Mengambil Keputusan Untuk Membukukannya Kembali Dengan Teratur Bagimu Supaya Kau Dapat Mengetahui Bahwa Segala Sesuatu Yang Diajarkan Kepadamu Itu Sungguh Benar Nah Ini Benar Jadi Apa Kata Pak Agus Tadi Si Lukas Ini Dia Mencari Berita Dari Orang Orang Dari Orang Kemudian Dia Mengambil Keputusan Untuk Membukukannya Kembali Dengan Rapi Dengan Teratur Ini Siap Apakah Dia Nama Bukan Jadi Teofilus Ini Sebuah Gelar Untuk Orang Yang Dihormatinya Atau Untuk Bosnya Kalau Istilahnya Kayak Gitu Jadi Teofilus Ini Bukan Nama Tetapi Orang Yang Dihormatinya Karena Lukas Ini Adalah Asisten Pribadi Kalau Sekarang Kita Bilang Dia Seorang Jurutulis Pribadinya Paulus Dia Seorang Dokter Pribadinya Paulus Artinya Ini Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Apa Yang Ditulis Lukas Ini Adalah Untuk Kepentingan Tuhannya Ini Gitu Nah Jadi Nah Ini Kesaksian Kesaksian Tentang Yesus Ini Ada Di Dalam Lukas Tapi Sayang Bentar Dulu Ya Sebentar Dulu Sebentar Dulu Sebentar Sebentar Dulu Sebentar Sebentar Dulu Bering Bentar Dulu Jadi Artinya Apa yang Ditulis Dari Lukas Ini Sudah Jelas Sudah Terjawab Dia Tidak Pernah Mendapatkan Informasi Langsung Dari Yesus Karena Pertama Lukas Saranggoim Dia Bukan Murid Daripada Murid Yesus Nanti Kalau Mau Tahu Siapa Siapa Saja Murid Dari Yesus Itu Ada Di Dalam Yohanas Pesal 6 70 71 Ada 12 Yesus hanya membeli 12 Orang Murid Saja Ada Di Dalam Yohanas Pesal Nama 70 71 Jadi Lukas Ini Dia Mengikuti Misi Paulus Yang Kedua Karena Misi Paulus Yang Pertama Waktu Pertama Kali Kristen Disebut Di Antioquia Itu Tahun 50 Masehi Sementara Lukas Menjadi Pengikut Paulus Ini Pada Misi Paulus Yang Kedua Di Terwas Asia Makanya Oke Nanti Umbi akan Jawab Seperti Sebentar Sambil Nanti Persiapkan Ayat Biar Kita Baca Bareng Silahkan Papa Zell Mau Ditanggapi Dulu Nggak Ini Ya Saya Buka Juga Yang Dibuka Sama Bunda Itu Sudah Saya Baca Barusan Jadi Betul Kan Apa Yang Tertulis Di Sana Kalau Yang Tertulis Di Alkitab Ini Betul Kalau Lukas Itu Bukanlah Murid Daripada Yesus Tau Kalau Itu Kalau Itu Mungkin Kita Beda Pemahaman Aja Jadi Kalau Misalnya Bunda Mengatakan Saya Tidak Memaksa Bunda Harus Saya Tidak Saya Juga Tidak Ini Saya Membuktikan Pak Sekarang Coba Baca Berapa Murid Yesus Itu Murid Yang Dipilih Silahkan Bapak Baca Di Dalam Yohanes Pasal 6 70 Dan 71 Pak Yohanes Berapa Pasal 6 70 71 70 71 Silahkan Disitu Bernama Simon Atau Petrus Ada Itu Yohanes 6 Ayat Ayat Berapa Tadi 70 71 70 Dan 71 71 Oke Sambil Papa Zell Ini Membaca Dulu Sebentar Ini Bere-bere-bere-bere-biring Tadi bertanya Apa Buktikan Kalau Lukas Itu Dokter Pribadi Kan Atau Khabib Pribadi Silahkan Beri Bere-bere-bere-biring Buk Buk Al nós Rup Buk Buk Gimana Ayatnya Bahwa Lukas Itu Dokter Pribadi Paul I Buk Buk Coba Baca di dalam kolose deh kolose berapa? kolose 4-14 baca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar dulu Pak Agus di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70 apa yang Yesus katakan bukan kalian yang memilih aku tapi aku yang memilih kalian dari ke-12 muridku artinya Yesus memilih hanya 12 orang nah kalau siapa-siapa saja yang menjadi murid Yesus itu ada di dalam Matius pasal 10 ayat ke-1 sampai dengan ke-4 yang 70 tadi yang Yohanes 6 ayat 70 bukan tadi disebutkan iya itu Yesus menyatakan bahwa dia hanya memilih 12 orang murid nah kalau nama-namanya itu ada di dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 gitu coba yang Yohanes 670 ini masalahnya apa di sini tadi sehingga diibuka Yesus itu hanya memilih 12 orang murid dan salah satunya adalah Iblis yang disebut dengan Iblis itu di ayat 71-nya adalah Judas Benzimuan Iskariot kan begitu jadi Yesus itu hanya memilih 12 orang apakah benar di antara 12 orang itu ada-ada Lukas nah coba baca di dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4 coba baca nama-namanya ada di situ ini kok mengkonsumsi jat apa ini siapa yang ngerokok perasaan gak ada nih dimana Matius 10 ya Pak ada yang ngeriput mungkin Mi Matius 10 Matius 10 atau mungkin tadi ayat 1 sampai 4 tadi Pak Pazal buka itu kan kameranya kayak banyak asep gitu ya coba bacakan Pak izin-izin dulu izin dulu di Lukas 10 ayat 1 Lukas 10 ayat 1 Yesus mengutus 70 murid kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-duaan mendahulunya ke setiap kota ada tempat hendak di kunjungnya jadi murid Yesus itu bukan cuma 12 ini bukan cuma 12 jadi Lukas itu makanya kita harus tahu dulu tadi kan kita cari cari tahu dulu siapa itu sih Lukas sebentar sebentar Lukas ini bukan murid Yesus karena dia seorang goyim Luka Yesus tidak pernah mempunyai murid dari luar bangsa Israel tadi di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke 7 itu Yesus sendiri yang bicara bahwa Yesus hanya memilih 12 orang murid saja tetapi Lukas itu dia menjadi Kristen sendiri pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia Lukas itu bukan pengikut Yesus Lukas itu pengikut Paulus karena Lukas ini dia seorang Antioquia dia bukan Yahudi ya nah ini makanya itu Lukas itu karena Lukas itu seorang Kristen ya jadi jangan ambil dari Lukas kita ambil dari pernyataan Yesus kita kan semua kita percaya yang di Alkitab ini gak bisa kita yang sana dibetulkan yang ini bukan ya makanya harus tahu historikal siapa itu Lukas Lukas itu Yesus orang Goyim dia non Yahudi sementara ke-12 murid Yesus makanya saya mau minta coba ya kalau ada teman-teman yang tahu nih tadi Yohanes pasal 6 ayat ke-70 Yesus sudah mengatakan bukan kalian yang memilih aku tapi aku yang memilih kalian 12 orang dari muridku dan salah satunya adalah iblis silahkan saya mau tahu boleh Pak Pazal atau boleh Pak Bang Bere ini 12 orang murid yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70 siapa saja kenal gak memang pada mulanya 12 muridnya Umi tapi lama gelaman dengar Bang dengar di dalam Bible jangan kalian menambahkan atau mengurangi firman Tuhan tetapi ikutilah apa yang kuperintahkan ya jangan menambahkan diam dulu diam dulu diam dulu Lukas Lukas bukan murid Yesus gimana sih kok maksa banget Lukas itu suara Goyim yang mengatakan Lukas siapa tadi lah ini ya ini Bere Biring bukan maksudnya kan yang 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 mengatakan murid Lukas itu kan bunda sendiri saya mengatakan Lukas bukan pengikut Yesus karena dia seorang Goyim kok saya justru dibantah oleh si Biring ini karena di dalam Lukas murid Yesus itu ada 70 itu kan kata si Lukas ini Lukas sendiri bukan murid Yesus murid Yesus itu tadi sebentar Pak tadi kan anda sendiri yang membaca bahwa Yesus hanya mengatakan 12 orang murid itu keluar dari mulut Yesus sendiri di dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71 sementara si Bere Biring bawa dalil dari Lukas sementara Lukas sendiri murid Yesus makanya umitanya tadi di dalam Yohanes pesan 6 ayat ke 70 Yesus mengatakan bukan kalian yang bukan bukan kalian yang apa namanya tapi bukan kalian yang memilih aku tapi aku yang memilih kalian dari 12 orang muridku sekarang saya mau tanya Yesus mengatakan bahwa dia hanya mengangkat 12 orang murid siapa aja coba iya Umi yang pertama memang 12 tapi tulis di Lukas yang pertama yang pertama Yesus tidak pernah mengangkat lagi murid Yesus hanya mengatakan karena denger ya Lukas sendiri dengan Yesus tidak sejaman Yesus mati di tahun 33 Dengar dulu sebentar dulu harus tahu dulu teman-teman Yesus mati di tahun 33 Masehi misi Paulus yang pertama pada saat dia pertama kali menyebut Kristen di Antioquia itu tahun 50 17 tahun setelah kematian Yesus sementara Lukas mengikuti misi Paulus menjadi Kristen itu di misi Paulus yang kedua di Terawas Asia artinya lebih dari 20 tahun setelah kematian Yesus terus tiba-tiba dia menulis murid Yesus ada 20 kata siapa sementara Yesus sendiri mengatakan denger dulu pak makanya saya tidak mau kalau kalian diskusi sama Mican hanya berdasarkan asumsi saya dari tadi pakai dalil loh ya Yohanes 17 eh sorry Yohanes pesan 6 matka 70 sudah jelas Yesus mengatakan bukan kalian yang memilih yang memilih tapi aku yang memilih kalian 12 dari 12 muridku Yesus hanya mengangkat 12 orang murid tiba-tiba datang si Lukas mengikuti misi Paulus di lebih dari 20 tahun setelah kematian Yesus dia menyatakan bahwa Yesus memilih 70 murid termasuk di dalamnya si Lukas sama si Paulus perintah siapa itu oke jadi menurut ibu Lukas ini siapa saya tanya dulu ya elah tadi udah dijelaskan makanya Pak pada saat saya berbicara supaya supaya tidak ngulang-ngulang lagi dengarkan ya Pak Pazel dari tadi sepertinya memperhatikan Umi tapi ternyata tidak tadi Umi sudah mengatakan Lukas ini seorang goyim dia bukan orang Yahudi dia itu seorang anti-oke sama dengan Paulus Lukas Santo Lukas ini sebentar Santo Lukas ini mengikuti misinya Paulus misi kekristenan itu di misi keduanya Paulus di Troas Asia bukan misi pertama karena misi pertama Paulus di Antioquia ya itu setelah 17 tahun kematian Yesus misi kedua di Troas Asia bisa jadi ini lebih dari 20 tahun setelah kematian Yesus baru Lukas ini mengikuti menjadi pengikut Paulus menjadi seorang Kristen ya nah makanya saya tanya saya tanya saya ingin sebentar Pak saya mau tanya saya ingin tahu teman-teman Kristen sejauh mana sih menguasai historical sejauh mana sih menguasai Bible saya sekarang pengen tanya di dalam Yohanes 6 ayat 70 Yesus mengatakan bukan kalian yang memilihku tapi aku yang memilih kalian 12 dari murid-muridku saya mau tanya Yesus mengatakan 12 siapa aja itu 12 orang itu sebentar dulu mau nanya Unik ya elah 10 ayat satu ini benar tak enggak bere denger kalau saya bertanya jawab dulu jangan saya tanya malah bertanya lagi 12 murid-muridku jawab dulu jawab dulu jawab dulu sebentar ya sebentar kalau enggak saya nyerah saya minta nanti diturunkan salah satu sebentar ini sebentar dulu saya minta kalian jawab mau menanggapi yang dengar 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 dulu dengar dulu pertanyaan saya dengar dulu pertanyaan saya aku mau menanggapi dulu sebentar dulu dari tadi saya sudah menjelaskan yang disebutkan oleh Yesus di dalam Yonas pesan 670 tadi sudah Pak Pak saya sudah baca bahwa dia mengangkat 712 orang murid pertanyaan saya Bang Thomas saya mau tanya siapa saja yang kata Yesus di dalam Yonas 670 dia mengangkat 12 orang murid siapa saja nama-namanya coba saya mau tahu gini ini memang jawab dulu jawab dulu pertanyaan saya capek banget ngomong sama kafir ini tahan emosi gitu loh nggak bisa dibawa ngomong bener nggak bisa apa saya minta turunkan kalian karena kalian orang-orang dong yang ternyata tidak tahu dengan isi babalnya sendiri goblok goblok kalian itu udah kesel ya dari mulai halus saya bicara dengan kalian apa yang ditanyakan dijawab dulu biar diskusinya enak gitu ya tolong dijawab dulu apa yang ditanyakan silahkan lari-lari kemana nanti lama-lama gua kik lu juga Pak saya berhenti dulu saya bertanya siapa dari 12 murid 12 orang murid Yesus itu yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes pasal ke 6 ayat ke ayat ke berapa ayat ke 70 jangan lari kemana-kemana kelihatan kalian pegonya siapa 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 yang 12 ini yang diutus ini sama Yesus silahkan biring-biring silahkan silahkan jawabannya dulu nanti baru ditanyakan itu jangan ketika ditanya menjawabnya dengan pertanyaan silahkan Yohanes kok malah Yohanes saya lebih menghargai orang-orang yang menyatakan Mican saya tidak tahu saya akan kasih tahu supaya kalian paham nanti pada saat ditanya orang tidak pelangak pelongok lagi aku pengikut Yesus 12 muridnya saja tidak tahu bagaimana coba karena Mican tidak tahu karena Tuhan Yesus itu kenapa orang-orang di sini takut dengar monyet dengar monyet kau kalau bego turun saja malah mengatakan gue yang tidak tahu sudah turunin saja dulu ini orang-orang blow on kali saya yang tanya siapa saja murid Yesus 12 murid Yesus malah lo bilang karena Mican tidak tahu kenapa kalian itu dungu-dungu pantas Yesus mengatakan kalian itu mat botol pantas kalian di dalam kitab kalian dikatakan kalian bodoh karena Kristus saya tanya saya tanya dengar dulu pak saya orangnya gini dengar pak mungkin bapak tidak kenal dengan karakter saya saya orang yang ngayun pada saat kalian santun pada saat kalian mau diskusi dengan benar saya akan jawab bukan santun kalau kayak begitu kalian tidak tahu apa kita beritahu terus ngayal itu bukan santun namanya saya akan berbicara keras saya tidak terdiri setua apapun yang saya hadapi kalau orang-orang ngayal saya akan keras kenali dulu karakter saya dikasih dikasih tahu sekarang saya tanya dari tadi tidak ada satu ayat pun yang keluar dari mulut-mulut kalian yang bisa menjelaskan saya kasih ayatnya kalian tidak tahu makanya saya minta siapa saja yang disebutkan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke 70 71 jawabannya karena kamu Mican gak tahu bahwa Lukas ini kan orang goblok namanya malah ngatain Mican gak tahu justru kalian yang tidak bisa jawab sudah jelas Yesus di dalam Yohanes pasal ayat 70 dia mengatakan dia memilih hanya 12 orang saja datang orang bego naik ke sini Yesus memilih 70 orang di dalam perkataan Yesus saja dia hanya memilih 12 pertanyaannya siapa yang dimaksud dengan 12 orang ini bukan dijawab malah lari sana lari sini malah tanya balik malah mengatakan Mican gak tahu gue tanya lu bere Yesus sudah mengatakan dia memilih 12 orang murid siapa saja yang dimaksud 12 orang itu kalau lu gak tahu bilang Mican saya gak tahu saya gak pelit ilmu gak kayak pendeta kalian pendeta kalian gak peduli kalian tersesat yang penting perutnya buncit sendiri lanjut terus marah-marah aja bukan marah-marah ini karakter saya ya gak usah lah marah-marah terus saya bukan marah-marah saya karakter keras dan tegas keras dan tegas kalau dalam kebenaran tapi kalau salah udah salah ngeyel ini yang dikatakan siapa pendeta yakub kristen itu selalu keok kalau berdebat tapi mereka selalu ngeyel ini yang dikatakan pendeta senior kalian lanjut terus oke saya diam tapi jawab pertanyaan saya siapa yang Yesus sebut yang 12 seorang murid itu siapa saja namanya sehingga kalian ngotot kalau si lukas itu adalah murid Yesus sebutkan siapa saya tidak ada bilang si lukas murid Yesus ibu pun jangan nambah nambah berarti kan si beret si beret kan jangan nambah nambah ibu yang bilang goyim itu loh iya goyim memang goyim tahu enggak goyim tahu arti goyim seorang penginjil lukas itu seorang penginjil saya tanya tahu enggak arti goyim tahu enggak arti goyim kita lagi berbicara tentang murid Yesus tahu enggak arti kita bahasa goyim gitu loh eh cuma dengar 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 saya dengar saya jangan cuma ibu jangan cuma ibu aja mau ngomong saya juga mau ngomong ternyata ternyata tidak tahu apa apa lukas itu seorang penginjil bu tahu enggak usah diberitahukan karena si lukas itu si lukas itu menjadi seorang Kristen yang bilang si lukas itu menjadi seorang Kristen nah ya tadi teman-teman Anda itu mengatakan dengan ngayalnya karena si Mican enggak tahu giliran saya tanya tadi saya sudah sudah minta Papa Zell bilang Papa Zell baca Yohanes pesan 6 ayat 70 disana Yesus mengatakan dia hanya memilih 12 orang murid nih teman bapak datang enggak Yesus itu punya 70 murid yaudah pertanyaan pertanyaan saya kepada kalian berdua termasuk Pak Pazell yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 70 dia menyatakan bahwa dia hanya memilih 12 murid siapa saja nama-namanya nah siapa saja nama-namanya sebentar ya sudah saya tutup lagi nih alkitab saya lagi konsili dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Bangbulu bangun bangbulu bangbulu bangun 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 bangbulu kok terjedak itu Assalamualaikum Bangbulu udah deh Papa Papa Zell Papa Zell siapkan aja buat poin biar saya yang kasih tau kelamaan kalau nanya-nanya ya ini ya yang pertama murid Yesus siapa Simon yang disebut dengan Petrus yang kedua siapa lagi Andreas ya saudaranya Yesus kemudian siapa lagi Jakobus anak Zebedius kemudian siapa lagi Johannes saudaranya Ben Zebedius ya Johannes Ben Zebedius kemudian siapa lagi Filipus kemudian siapa lagi Bartolomeus kenapa lalu siapa lagi Thomas lalu siapa lagi Matthius si pemungu cukai lalu siapa lagi Jakobus anak siapa anak Elvesus ya Jakobus itu kemudian siapa lagi Tedeus kemudian siapa lagi Simon yang orang Zelot siapa lagi Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus tuh itu murid-murid yang benarnya yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus selama hampir 24 jam yang kemudian tulisan-tulisannya diapokripakan ya disembunyikan oleh bapak-bapak gereja padahal mereka inilah kunci utama pengajaran-pengajaran Yesus tapi tulisan-tulisan mereka dimana Yesus menyampaikan pengajarannya dimana mereka mencatat apa yang keseharian dilakukan Yesus dimana mereka mengetahui apa yang selalu diajarkan oleh Yesus ini Bible-nya diapokripakan Bible apokripa atau injil apokrip itu bukan injil sesat bukan injil palsu arti daripada apokrip disembunyikan maka tidak heran mereka menggunakan injil sinoptik yang dikanonkan di abad ke-4 ya Marcus, Matthius, Lukas, Yohannes apakah itu tulisan-tulisan tangan murid-murid Yesus bullshit tidak mungkin di abad ke-4 murid-murid Yesus bangkit lagi dan menuliskan Bible karena kalau kita lihat Bible itu original teksnya atau kodex tertua saja Sinaiticus dan Vatikanus baru nongol di abad ke-4 pertanyaannya tanyakan pertanyaannya permintaan saya tanyakan kepada bapak-bapak gereja mana tulisan-tulisan yang ditulis oleh murid-murid yang hidup sejaman dengan Yesus yang 12 orang ini jangan disembunyikan jangan takut nanti teman-teman Kristen hancur lebur semua keimanannya siapa yang tahu kunci utama ya ini Injil Apokrip Injil-Injil yang ditulis atau berita-berita yang Yesus sampaikan pengajaran-pengajaran Yesus apa datanya sampaikan lagi apa datanya sekarang saya tanya gini Yesus sama murid-muridnya hidup di abad keberapa kok nanya balikan ibu yang bernarasi akulah yang bertanya gimana sih kamu tanya apa iya tanya apa makanya justru ini jawaban saya tidak mungkin Bible yang baru ditulis kodek tertuanya saja di abad keempat itu ditulis oleh tangan-tangan murid-murid Yesus tadi kan bilang ibu bilangnya kan ada yang disembunyikan apa yang disembunyikan siapa yang menyampaikan itu disembunyikan itu narasi ibu makanya aku tanya betul betul iya mana mana coba yang disembunyikan ini mana sampaikan datanya itu narasi ibu makanya dengar kalau itu eh pak jangan kan cuman menang di tua doang otak kau pake saya tadi sudah menyampaikan saya nanya kan bernarasi ibu makanya aku tanya tadi saya sudah sampaikan makanya kalau itu kalau orang bicara dengarkan bukan googling bukan tanya-tanya ke orang bukan konsili untuk menjawab pertanyaan saya paham gak saya tanya dari transisi makhluk setelah bernarasi makanya dengar dengar murid Yesus itu hanya ada 12 tadi sudah saya sebutkan nama-namanya saya tanya mana ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan murid-murid Yesus mengenai pengajaran Yesus karena apa karena ini diapokripkan coba aduh ya Allah ini Kristen tidak tahu injil apokrip yang menurut kalian jangan menggunakan bukan itu pertanyaan saya ibu tadi menyampaikan narasi disembunyikan gitu loh apa yang disembunyikan siapa yang menjembunyikan kasih datanya gitu maksud saya gitu loh saya buka saya buka ya sebentar sebentar saya buka makanya ini orang kayaknya gak ngerti apa yang lagi didiskusikan justru saya mengerti makanya aku tanya itu dengar dengar dulu dengar dulu gak usah banyak bicara ah kau ternyata gak ngerti ini ya contohnya begini nih kamu harus punya data kayak begini ini capek ngajarin otan-otan lemah ini ini ya daya-daya tangkapnya udah gak usah gak usah ngomongin ini tunjukkan aja ini saya tunjukkan ini ini baca nih apokrifa perjanjian baru apokrifa perjanjian baru nih yang menolong yang menulis siapa bapak-bapak apostolik tau gak bapak-bapak apostolik tau gak ya terus gak tau saya saya tanya apostol apa saya gak ngerti coba tunjukkan nah yang disebut dengan apostolos itu inilah murid-murid Yesus yang kalian sebut dengan rasul kalian copet kata di dalam Al-Quran rasul yang itu adalah utusan Allah kalian sematkan kepada murid-murid Yesus padahal murid-murid Yesus itu disebutnya apostolos ya atau apostolik nah lihat disini ada ini ya dengar nih ada Barnabas kemudian bentar tuh ada Injil Ebion ada Injil Yaakobus Injil Thomas ya nah ini banyak Theodius ini kemana ini ini kemana pertanyaan saya ya Allah artikel coba lihat dari mana sumbernya sumber ini sumber yang ibu tunjukkan ke saya ini dengar 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 dulu pertanyaannya ini orang goblok amat sih tua-tua ya dengar ya ini yang tadi kamu sebutkan apa Injil Apokrip Injil Apokrip ini adalah Injil yang ditulis oleh tangan-tangan murid Yesus yang hidup di abad pertama tetapi disembunyikan oleh yang saya tanya bukan itu yang saya tanya bukan itu yang disembunyikan apa yang disembunyikan ini yang disembunyikan ini yang disembunyikan itu namanya Apokriva Apokriva itu adalah yang disembunyikan turunkan turunkan bang capek banget bang turunkan 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 tua bang itu turunkan turunkan udah turunkan turunkan sumbernya dari mana itu dengar kalau maunya tua dengar kalau maunya tua saya saya mesti kurang ajar sama kau karena kau dari tadi sumbernya dari mana sumbernya dari mana ini gue kasih tau lu ya lu jangan menang di tua doang yang disebut disebut ya elah ini tolong kali kau itu turunkan turunkan turunin turunin ini orang cuman dapet cuman dapet di tua doang gobloknya minta ampun capek umi sumbernya dari mana sumbernya dari mana dari tadi tuh manusia bego tuh kayak begitu yang disebut injil yang disembunyikan itu adalah injil apokrip ini apokriva ini artinya disembunyikan ini baca ya tolol di bawah ya ini ya dengar nih ya nih ini baca nih injil salah satunya injil barnabas ya karena injil barnabas adalah injil apokrip yang diapokripkan ini ya ini injil barnabas telah dipakai di gereja-gereja karisma awal sampai dengan masa dektatrif nah ini lihat baca disini injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan injil-injil yang lain yang sekarang dikenal dengan injil apokripa jadi injil apokripa itu adalah injil yang disembunyikan susah ngomong sama orang bego kayak kalian capek beneran ih kasih tau kalian itu gak tau apa-apa mestinya jangan banyak mulut kok kalau gak tau gue jelasin gak ada ilmu kalian tapi ngomong terus bikin gue capek gitu loh orang-orang orang-orang gak ada ilmu kayak kalian kalau kalian gak tau apa-apa diam mencung kalian gue ajarin kalian biar kalian pintar gak malu-maluin jadi ini injil apokripa ini adalah injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang kemudian tidak justru tidak digunakan di dalam Bible karena apa karena mereka mengapokripakan menyembunyikan pengajaran-pengajaran dari Yesus yang ditulis oleh murid-murid Yesus ini nih apokripa perjanjian baru disini ada apa nih yang diapokripakan banyak yang ditulis oleh Bapak-Bapak Apostolik disini ada krimens satu krimens dua krimens kemudian ada surat-surat siapa ini yang diapokripakan malah dari mana dari mana ini sudah jelas tarang 901 di mute dulu ini sudah jelas dari mana dari surat-surat Ignatius surat-surat Polikarpus Barnabas Diognetus ini kemana ini tulisan-tulisan ininya kemana yang sekarang justru hilang di dalam Bible justru yang ditulis sekarang yang diimani oleh umat Kristen yang katanya pengajaran-pengajaran Paulus disana ada itu justru ditulis yang Injil-Injil Sinoptik yang dikanonkan sampai dengan abad keempat sudah tiga abad setelah kematian Yesus apakah mungkin itu ditulis oleh murid-murid Yesus justru ini yang ditulis oleh tangan-tangan murid-murid Yesus sendiri ini diapokripkan disembunyikan apokrip itu orang sudah goblok masih ngotot ini yang dikatakan Pak Pendeta Yaakub si Kristen-Kristen ini dungu debat selalu KO gak punya ilmu tapi selalu ngotot ini jadi jelas ini Injil ini catatan disini disini dikatakan Injil Sinoptik Injil Apokrip itu apa nih Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain yang sekarang dikenal dengan dengan nama Injil Apokrip Injil Apokrip ini arti dari Apokrip silakan searching di Google kosong apa arti Apokrip itu disembunyikan disembunyikannya oleh siapa oleh pihak gereja jadi kalau ada otan-otan dongok yang menanyakan mana Injil yang ditulis oleh Yesus jangan tanya ke kita tanya ke pendeta kalian yang mengapokripkan yang mengapokripkan yang menyembunyikan Injil-Injil yang ditulis oleh tangan-tangan murid Yesus yang hidup sejaman dengan Yesus kenapa kalian menggunakan Bible dari abad keempat susah amat kalau bicara sama orang-orang yang dungu karena Kristus capek gitu loh sebetulnya kalau mereka tidak paham lebih baik jangan banyak bacot kalian itu diam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kenapa Umi itu horten itu Umi ah biasa lah susah ngomong sama orang yang bego karena Kristus itu halo Vin selamat malam Vin Vin selamat malam Islam ya 091 selamat malam ini jangan marah-marah selamat malam ya ada yang mau dipertanyakan 091 silahkan ini orang untung pertanyaan sih belum ada masih menyimak dari Kristen ya saya Muslim oh Muslim kenapa gak baca salam kan tadi mau baca salam suruh micnya suruh dimatiin dulu suruh dengerin Umi lagi ngegas ya iya hilang uang perpuluhan bayar bayar enggak jadi sebetulnya otan itu gitu masuk sok-sok santun pertamanya lama-lama ngeyel Umi gak akan peduli setua apapun kalian kalau ngeyel Umi bakal keras sama kalian makanya tidak tidak salah ya sedak Allah benar Allah dengan segala firmannya Allah memerintahkan kita apa perangilah orang-orang kafir dan munafik ini dengan cara keras karena mereka kalau dilembekin kalau dilembutin mereka tidak akan mikir otaknya gak akan pernah kepake kalau mereka dibawa lembut apa yang ada di dalam Bible-nya dari tadi mereka berdua naik si orang-orang Kristen itu Umi yang dari tadi ngasih terus ini dalil-dalilnya mereka hanya menjawab dengan asumsi aduh ini suaranya kok rame-rame banget ini Vin ada yang mau disampaikan silahkan Vin suaranya rame punya 091 juga suaranya rame banget oke deket jalan rame soalnya kalau kalau aduh ya Allah 091 ini 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 si ini si Minang Kristen naik nih si Minang Kristen naik nih pake akun palsu dia mau apa kau naik kesini Minang ya Allah ya Allah mau apa kau naik kesini itu si Minang itu si Minang Kristen itu si Minang Kristen ya ya fotonya udah ada sama aku nanti aku pajang fotonya tuh aku ada apa dia kabur umi aku tendang oh ditendangkan hos ya dia menghujat jangan naikkan orang kayak begitulah sering menghujat itu si Minang Kristen yang nginjak Al-Quran yang dengan sengaja dia nantangin muslim dengan cara nginjak Al-Quran ya Allah Astagfirullahaladzim lo ndak dilaporkan kahwiti umi udah udah ini justru ada yang punya yang punya bukti teman muslim tapi sulit gak mau dia ngasih bukti ini nanti teman muslim itu sendiri yang tenang nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu penipu naiklah itu itu penipu yang mengataslamakan api naik kita kedengeran kedengeran suara nafesnya putus-putus suaranya putus-putus kita jauhin dikit insyaAllah udah-udah terima kasih itu Mika jangan di mood-mood Mika jangan di mood-mood siap lapan itu berani banget itu penipu itu naik tadi penipunya mengataslamakan api tadi berani banget itu si Minang Kristen pakai nama Ya ilaha ilaha antah ya Allah si Minang Kristen yang orang nias itu ya la ilaha ilaha antah ya Allah si manakah inakun amin azalimin dia pakai akun baru karena dia udah takut pakai akun Minang Kristen nah ilaha ilallah Muhammad Rasulullah wey lu Minang Kristen lu lu udah ngerusak nama api nipu pula itu kan bentar bang bentar bang Bang Jemesnya kebiasaan Mangga jadi sebetulnya gini Umi tadi pertama kali dari sore tanya disini orang-orang disini Umi halus loh lembut loh bicara sama Pak Pazel ini tapi karena orangnya nggak ngerti kita tunjukkan data itu apa itu itu apa itu artikel ya artikel ya Umi menunjukkan ini ternyata apokrip perjanjian lama itu apa-apa saja disini malah itu apa data apa itu apa data apa itu kan bego gitu loh tua-tua tapi bego yang kan dia tanya mana datanya ini yang termasuk injil apokrip di dalam perjanjian baru yang disembunyikan ini kemana aduh gaya ini 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 ternyata mereka buka ini ya buka oke kirim ini Bang bentar-bentar Umi ini dulu ya coba itu Bang ini Bang Singa itu awaskan ini mau Umi foto itunya Umi mau kirim ke api judulnya judulnya nggak bukan judulnya ternyata dia bukaling pendaftaran mereka pungut biaya untuk menggunakan logo laskar api ini itu bentar itu lihat pendaftaran dipungut biaya per orang per orang ajar ini penipu penipu ternyata bentar ya bentar bentar Bang Umi foto dulu bentar biar ini diusut karena logo api itu ini udah punya kekuatan hukum ya iya ini udah udah eh Umi mau foto di jeda Bang ah bentar 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 tahan dulu ya Umi mau kirim ini tak kirim ke tak kirim ke WA deh soalnya udah bentar sudah atos main thread bukan atos ini ini stikernya di off dulu deh stiker ini di off dulu deh udah dicopot dulu biar enak nah cakep patent kalau nama aslinya dia identitasnya udah udah ke ini belum ya kalau itu inilah itu urusan Pak Yan itu oh iya mudah-mudahanlah segera di urusan dan juga tim hukum ini ini bahaya ini si peninggu ke divisi ini divisi hukum gaskan 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 karena kalau dibiari nanti banyak yang lain yang lagi nanti ikut-ikut seperti ini ya Umi iya ingat ya kalau ingat ya teman-teman kalau masuk api itu tidak dipungut biaya bentar bang tidak ada memang gak ya Allah lama kali assalamualaikum abang itu Umi barusan kirim screenshot ini ternyata si oton-oton penghujian ini dia menggunakan logo api ya kan nah ini itu lihat coba disitu ada pendaftarannya juga mereka mereka ada pendaftaran dengan dipungut biaya coba bang lihat ini bang ini gak bisa didiamkan ini harus segera diproses karena kan logo api itu punya legal standing kan udah udah ada hukumnya kan coba bang lihat itu Umi udah screenshot itu dari itu tadi Umi ambil kebetulan si Minang si Minang pakai akun yang itu yang Minang Kristen yang injek Al-Quran itu kan dia masuk pakai di situ ada di deskripsi profilnya pendaftaran pendaftaran dipungut biaya per orang disana apologet Islam Indonesia coba lihat bang ya Umi tutup dulu ya bang oke baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Aja ini orang si siapa Minang Kristen ini ini penipuan parah banget asli parah parah separah parahnya gitu loh itu Umi Michan udah kukirim ke WA ya atau dikirim ke WA ini udah Umi screenshot udah Umi kurum ke divisi hukum itu kalau yang apa yang dikirim ke WA itu yang versi utuhnya itu oh iya jadi jadi ini kalian jangan macem-macem ya penghujat-penghujat manusia-manusia laknat kalian jangan macem-macem kalian menggunakan logo api saja kalian sudah melanggar hukum kalian sudah melanggar hukum karena api ini bukan hanya sekedar logo biasa tetapi sudah sudah standing sekarang kalian curi logo api hanya untuk menghujat apalagi dikomersilkan disini udah jelas ya biaya dipungut biaya per orang eh kalian cari makan hanya dari hasil curian ya malu-maluin ajaran Kristen ini lihat kalian ya jadi jangan salahkan kita kalian selalu teriak-teriak kalian kalian mainannya lapor-lapor lah kalau kalian tidak mau dilapor kalian jangan main-main dengan hukum kalian sudah mencuri ya hak patent orang hak patent suatu yayasan suatu lembaga kalian curi lalu kalian komersilkan dan digunakan untuk melakukan pengujatan dilakukan untuk